Hai selamat datang di channel kurota kota sinonamewa channel yang berisi video-video tentang matematika tentang YouTube dan juga japan nasib ke kesulitan mencari channel saya tulis aja kurota kakak urot aka anak tekan langsung mencari channel saya diurutan yang agak atas bukan mungkin balik atas di video saya yang ke 853 ini saya akan membahas mengenai pin Google Adsense dan metode pembayaran atau kening nah yang pertama mengenai syaratnya untuk yang pin Google Adsense itu syaratnya itu harus ada 10 dolar atau 130 ribu rupiah masuk di Google Adsense jadi harus ada di situ dulu kalau misalkan baru masuk di analitik itu belum bisa mengajukan Hai nah begitu juga dengan metode pembayaran atau memasukkan rekening itu sarannya juga sama eh syaratnya ini sama dan ini hanya ini syaratnya ibaratnya kayak gitu nah kemudian yang kedua apakah monetisasi bukan syarat untuk mengajukan pin dan juga metode pembayaran nah misalkan ada yang bertanya seperti itu eh maka jawabannya seperti yang saya bilang tadi itu syarat untuk mengajukan pin dan metode pembayaran itu harus ada 10 dolar atau 130 ribu rupiah nah ketika dapat untuk mendapatkan uang ini itu dengan cara monetisasi dengan kata lain ketika saya mengatakan syarat untuk mendapatkan pin Google Adsense dan juga mengisi metode pembayaran itu uang ini itu otomatis harus monetisasi terlebih dahulu secara otomatis seperti itu kalau tidak monetisasi kan uangnya tidak masuk Adsense kan jadi harus dimonetisasi dulu ibaratnya ini tuh ini termasuk bagian dari ini tuh selanjutnya nah ini yang perlu teman-teman tahu yang sering salah paham mana dulu urutannya apakah mengajukan pin dulu ataukah metode pembayaran dulu nah itu nah disini itu teman-teman bebas boleh memilih mengajukan pin dulu boleh metode pembayaran dulu nah boleh juga dilakukan secara bersama-sama di hari yang sama karena syarat-syaratnya seperti yang saya bilang tadi ya syaratnya itu sama hanya uang itu tadi 10 dolar atau 130 ribu rupiah syaratnya hanya itu jadi jangan nambah-nambah syarat yang lain kalau teman-teman mau dapat pin Google Adsense dan metode pembayaran itu kemudian ngisi metode pembayaran jangan nambah-nambah syarat yang lain gitu syaratnya hanya itu saja ya ketika sudah tercapai itu ya bisa langsung mengajukan gitu entah mana ya dulu itu bebas Hai nah ini ada yang menanyakan kemarin apakah pin Google Adsense merupakan syarat isi metode pembayaran ini merupakan pemahaman yang salah ya karena seperti yang saya bilang tadi sekali lagi saya bilang ya syaratnya itu hanya 10 dolar atau seratus tiga puluh ribu rupiah syaratnya hanya itu itu syarat untuk pin itu syarat untuk metode pembayaran juga itu jadi dalam hal ini itu dua-duanya itu tidak saling mempengaruhi jadi pin itu bukan syaratnya isi metode pembayaran isi metode pembayaran isi metode pembayaran juga bukan syarat untuk mengajukan pin tidak tidak saling berhubungan tapi walaupun tidak saling berhubungan secara itu ya ini terpisah lah baratnya itu aturan terpisah tapi dua-duanya merupakan bagian dari syarat untuk pencairan jadi dua-duanya itu saling melengkapi kalau tidak ada salah satu nanti tidak cair jadi itu kayak ibaratnya itu sama seperti pulpen dengan buku itulah kalau mau beli pulpen dulu boleh mau beli buku dulu boleh tapi kalau mau nulis di buku ya harus beli dua-duanya baratnya seperti itu saling melengkapi tapi bebas mau yang mana dulu kemudian bagaimana jika belum mencapai sepuluh dolar atau seratus tiga puluh ribu rupiah ini itu banyak sekali ini ini gak hanya satu dua orang ya banyak sekali yang menanyakan tentang pin juga metode pembayaran tapi padahal dia sendiri itu belum seratus belum sepuluh dolar gitu belum 130 ribu rupiah bahkan ada yang belum monetisasi sudah nanyakan itu kalau buat saya itu itu terlalu terburu-buru itu namanya jadi ikuti prosesnya dulu setelah monetisasi itu kejar sepuluh dolar atau seratus tiga puluh ribu dulu kejar itu dulu baru setelah itu setelah dapat sepuluh dolar atau seratus tiga puluh ribu itu baru mikir nanti pin eh mengajukan pin dan juga isi metode pembayaran tapi tidak perlu terburu-buru ya intinya kejar dulu kejar dulu sampai dapat kalaupun sudah dapat dan teman-teman agak lupa itu mungkin tidak bersalah intinya ya pelan-pelan saja gitu lah intinya untuk mengajukan jadi kalau misalkan belum sepuluh dolar atau seratus tiga puluh ribu saya sarankan kejar itu dulu jangan mikir pin dulu jangan mikir itu metode pembayaran dulu intinya tuh nah ini apakah harus segera ajukan pin atau dan juga metode pembayaran jika sudah sepuluh dolar atau seratus tiga puluh ribu nah ini saran saya ya itu santai dan tenang jika terhapit pendapatan udah maksudnya jika teman-teman itu kenaikan kenaikan pendapatan di Google Adsense yang masuk itu perbulannya itu sedikit tidak sampai satu juta tiga ratus tidak sampai satu jutaan kalau kenaikannya itu lambat seperti yang saya alami itu saya sarankan santai saja lah nggak perlu sampai buru-buru isi pin sama apa namanya mengajukan pin sama isi metode pembayaran tidak perlu terburu-buru nah ini berdasarkan pengalaman saya sendiri ya itu channel saya itu ketika sudah sampai sepuluh dolar atau seratus tiga puluh ribu itu tidak langsung mengajukan nah setelah sampai lima ratus ribuan itu baru mengajukan dan itu pun tidak masalah saya dapet lima ratus ribuan baru mengajukan nah itu kan ibaratnya sama seperti terlambatnya tapi tidak masalah asalkan belum cair nah kalau pun misalkan trafik teman-teman itu pendapatannya itu trafiknya bagus pendapatannya itu cepat naik itu kalau ragu-ragu batas minimalnya itu bisa diganti jangan satu juta tiga ratus diganti dua juta atau tiga juta gitu biar nanti pin sama metode pembayarannya bisa diisi setelah itu beres baru diganti lagi minimal itu minimal pencairannya nah kemudian ini jika salah isi saat pengajuan untuk pin goget asian kalau misalkan teman-teman itu salah mengisi alamatnya asalkan belum dapat uang ini ya sepuluh dolar atau seratus tiga puluh ribu itu tidak masalah asalkan itu kesalahannya bukan di nama negara kalau misalkan nama alamat nama jalan itu salah pun sekarang tidak masalah kalaupun sudah sampai sepuluh dolar atau seratus tiga puluh ribu salah pun sebenarnya tidak masalah nanti bisa masih bisa diganti tidak akan ada masalah itu kalau untuk masalah alamat sedangkan untuk metode pembayaran atau isi nomor rekening itu tidak masalah kalau belum di apa namanya transferannya itu belum dimasukkan saya pernah nyoba ya saya sudah verifikasi isi metode pembayaran isi rekening sudah saya verifikasi tetapi saya masih bisa diubah lagi ternyata jadi kalau misalkan teman-teman itu salah di metode pembayaran itu bisa diganti nah intinya demikian video saya kali ini sekali lagi sekali lagi buat teman-teman yang belum dapat sepuluh dolar atau seratus tiga puluh ribu kejar itu dulu dan jangan mikir pin atau isi metode pembayaran jangan mikir itu dulu sebelum dapat uang sepuluh dolar atau seratus tiga puluh ribu di adsense nah apalagi kalau teman-teman belum monetisasi jangan terlalu memikirkan isi metode pembayaran dan pin tidak perlu memikirkan itu dulu kejar dulu sesuai urutan prosesnya kurang lebih demikian video saya kali ini semoga bermanfaat jangan lupa like subscribe share pinjakan lonceng berikan komentar positif sesuai isi video saya tonton juga video-video saya yang lain jangan komentar spam jangan komentar copy paste jangan komentar dengan link jangan komentar mentah subscribe jangan komentar mentah dikunjungi yang paling penting jangan melanggar peraturan youtube dan jangan mengajar melakukan pelanggaran youtube terima kasih sudah menonton video saya ini sampai selesai selamat menikmati